Intro Viral di media sosial momen Kapolda Jateng bak menolak salaman dengan Andika Perkasa. Tak hanya itu, PJ Gubernur Jateng pun terlihat ikut tak menyalami rivalnya tersebut. Dari video yang beredar, Kapolda Jateng Irjen Pol ribut Hari Wibowo dan PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana menghindar ketika hendak disalami calon Gubernur Jawa Tengah dari PDIP, Andika Perkasa. Peristiwa tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Satu di antaranya diunggah John Sitorus lewat akun ex-nya John Sitorus 18 pada Rabu, 25 September 2024. Dalam video tersebut, terekam jelas Kapolda Jateng Irjen Pol ribut Hari Wibowo dan PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana ngeles saat akan disalami Andika Perkasa. Momen itu terjadi usai dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah menghadiri deklarasi kampanye damai di kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada Selasa, 24 September 2024. Hadir Cagup Cawagup Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Cagup Cawagup Jateng nomor urut 2, Ahmad Lutfita Jiyasin Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, di era media sosial sekarang ini, memang para pejabat, para tokoh, para publik figur, para elek perlu hati-hati sekali. Sebab jika tidak hati-hati Bisa-bisa persoalan yang mungkin tidak dianggap begitu penting Tetapi viral di tengah-tengah publik Ini ada persoalan salam bersalaman cuman Cuman hanya persoalan salam bersalaman Antara tokoh, sesama tokoh Jadi ribut, jadi heboh jagad raya ini dibuatnya Seperti tayangan tadi ketika calon gubernur Jawa Tengah Yang juga mantan Panglima TNI Yang baru saja purna tugas Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa Tengah mengulurkan tangannya kepada Kapolda Jawa Tengah Irjempol Ribut Aribowo Sepertinya Pak Ribut Tidak menerima uluran tangan salamnya Mantan Panglima ini Heboh Dan kebetulan juga Pada kesempatan ini PJ Gubernur Jawa Tengah PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Juga Tidak menerima salam Atau uluran tangan dari Pak Andika Tambah heboh lagi Sahabat BN Dalam suasana politik yang Panas Akibat pilkada serentak ini Tentu saja Ini akan menjadi bahan Bagi publik Untuk melihat Dari berbagai sisi Kalau dilihat dari satu sisi Bisa jadi Pak Kapolda Dan Pak PJ Gubernur ini Tidak melihat Uluran tangan Pak Andika Bisa jadi Karena Tergesa-gesa Sehingga Luput dari pantauan mereka ini Uluran tangan Pak Andika Sehingga mereka Tidak menerima uluran tangan Pak Andika ini Ini bisa jadi Tapi di sisi lain Bisa jadi juga Ada yang meranggapan Pak Kapolda Dan Pak PJ Gubernur Enggan menerima Uluran tangan Salam dari Pak Andika Karena Pak Andika ini Calon Gubernur Dari PDIP Yang kita tahu PDIP akhir-akhir ini Sangat berseberangan Dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Sehingga Kalau Presidennya Berseberangan Bisa jadi Yang dibawa Presidennya Jajarannya Juga Ikut-ikutan Berseberangan Bisa jadi Itu Anggapan Publik Di sisi lain Tetapi yang jelas Soal salam bersalaman Sekarang ini Sudah ribut Di negeri ini Bukan ini saja Di Jakarta Juga terjadi Ketika Rono Ridwan Kamil Terlihat Tidak menerima Uluran tangan Rono Karno yang ingin Bersalaman Di satu sisi Mungkin Bisa ini Terjadi Karena ketika Rono Karno Mengulurkan tangan Kepada Ridwan Kamil Ridwan Kamil Tidak melihat Karena dia sedang Menelepon Bisa jadi Tetapi di sisi lain Bisa jadi juga Publik Beranggapan Sengaja Ridwan Kamil Pura-pura Menelepon Karena Enggan Menerima Uluran tangan Salamnya Rono Karno Bisa jadi begitu Bahkan bisa jadi Ada yang beranggapan Ridwan Kamil ini Kesal banget Kepada Sidul ini Karena sidul ini Selama keempatnya Di Jakarta Sangat familiar Dengan Warga Jakarta Terutama Raya kecil Raya Jelata Bu Dety ini Sudahkah mengenal Sosok dari Calon-calon Gubernur Jakarta tahun ini Untuk Fati ini Saya cuma dua Yang saya kenal Yaitu Haji Rono Karno Sama Insinyur Haji Ridwan Kamil Bapak Ridwan Kamil Yang saya kenal Kalau Bung Kar Ini apa Rono Karno Kan udah familiar Udah gak asing lagi Di Jakarta Kalau Kang Emil Familiar di Bandung Apalagi kita dengar Sekarang ini Beredar isu Dari gang ke gang Dari lorong ke lorong Dari kampung ke kampung Di Jakarta Ini saatnya Betawi Jadi pemimpin Jakarta Sidul sangat lengket Dengan Anak Betawi Sekarang kita baca Saja berita Tentang Yang satu ini Nah Ini ada Berita Dari RMOL .id Atau RMOL .id Republik Merdeka Di sini RMOL .id Menurunkan berita Di bawah judul Viral Video salaman Sidul Tak direspon Ridwan Kamil Berita ini hari Senin Hari ini 30 September 2024 Tepatnya Berita ini Turunnya Pukul 4 Lewat 25 WIB Dini hari tadi Republik Merdeka Viral di media sosial Momen Uluran tangan Cawagup Jakarta Nomor urut 3 Rano Karno Alias Sidul Tidak direspon Cagup Nomor urut 1 Ridwan Kamil RK Video itu Salah satunya Dibagikan Pemilih Akun X AAN Underscore Muba Yang dilihat Redaksi Senin 30 September Dalam video terlihat RK dan Sidul Berada dalam Sebuah gedung Yang sama Sidul terlihat Keluar dari Sebuah ruangan Dengan mengenaikan Kemeja putih Dengan diiringi Simpatisan Tak lama Sidul bertemu RK yang juga Keluar dari ruangan Di hadapannya Lalu Sidul Mengulurkan tangan Untuk menyalami RK Namun Sayangnya RK Tak menanggapi Uluran tangan Sidul Ia memilih Mengambil ponsel Dari dalam kantongnya Sejumlah Warganet Menyesalkan Sikap Yang dipertonton Kan mantan Gubernur Jawa Barat Tersebut Ngikutin Cara jateng Tulis akun X Di next 805 Katanya orang Berpendidikan Kok salaman Saja Ogah Apa warga Jakarta Mau Celetuk akun Ad Aruna Underscore Ba Benar lagi Ada video Karifikasi Minta maaf Dan membenarkan Apa yang Sudah salah Sambung Ad Mulia Ini komentar-komentar Dari Netizen Ya di Sahabat BN Sekarang Para toko Para elit Harus hati-hati Soal salam Bersalaman ini Jangan sampai Ada Kelihatan Di publik Orang mengulurkan tangan Kita Tak terima salamnya Ada juga Karena sibuk Salaman Gini Dia tangannya Diulurkannya ke Orang yang mengulurkan Tangannya Tapi dia melihatnya Kepada yang lain Ini salam Tak sopan Namanya Kalau ini Sempat terpantau Oleh netizen Hai Gawat juga Jadi sahabat BN Kalau kita Ambil Sisi baiknya Mungkin Netizen Atau musyarakat Menginginkan Para politisi Ini Para toko Ini Para elit Ini Jadilah Anda itu Orang yang bisa Dicontoh Teladani Di tengah Masyarakat Dalam segi Apapun Dari segi Bersalaman Saja Harus bisa Menjadi contoh Bagi masyarakat Apalagi Dari segi yang lain Contohnya Dari segi Berjanji Anda buat Aja janji Semau Perun Anda Nanti Setelah Anda Menjabat Tidak Anda Tepati Itu contoh Tidak Baik Juga Jadi Sahabat BN Rakyat Republik Indonesia Sudah Haus Dengan Pemimpin Yang Bisa Dicontoh Diteladani Di tengah-tengah Masyarakat Masyarakat Indonesia Tentu tidak Ingin Pemimpin Yang Kayak Heboh Seperti Pupu Fafa Rakyat Indonesia Tidak ingin Pemimpin Yang Kerjanya Mencoleng Kewan Negara Seperti Koruptor Rakyat juga Menginginkan Pemimpinnya Yang benar-benar Pro Kepada Rakyatnya Yang benar-benar Bepihak Kepada Rakyatnya Bukan Pemimpin Hanya Kerjanya Membuat Pencitraan Terus Membuat Pencitraan Kemana-mana Pergi Padahal Di hatinya Kebalikan Dari yang Dicitrakannya Itu Tidak Suka Tidak Mau Rakyat lagi Dengan Pemimpin Yang demikian Juga Rakyat sekarang ini Tidak ingin Pemimpin Yang Kerjanya Merekayasa Rekayasa Politik Rakyat misalnya Suka Pemimpin A Direkayasanya Agar Pemimpin A Tidak Ikut Berkontestasi Sehingga Calon yang Dari dia Saja Yang maju Itu Juga Fenomena Pemimpin Yang tidak Bisa Dicontoh Intinya Sahabat BN Rakyat Indonesia Sangat Menginginkan Pemimpin Yang bisa Dicontoh Ditelahdani Walaupun Dari sisi Bersalaman Demikian Sahabat BN Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih